Pahok, saya mau, karena itu amanah orang yang dititipkan, jadi setelah ini saya akan kasih Pahok nama si ibu tadi, dan saya minta pesen-pesen sama Pahok yang muncul di mata Najwa, Pahok perhatikan, janji. Sekarang gini kok, lapor kepada kami, kapan naik bus bayar, kecuali dia tidak mau tukar KTP. Itu pertanyaan saya seterhana, terus anaknya bilang susah-susah-susah di mana? Kamu datangnya tiap pagi kirim Metro TV, tungguin di Marunda, di semua rusun, dijemput gak sama bersekolah. Jadi kadang-kadang orang itu cuma ngadu, maunya apa? Maunya itu rumah dia itu diganti. Logikanya, saya tidak penjarakan Anda sudah baik hati. Anda menduduki tanah negara tidak saya penjarakan, menyewakan lagi. Terus dibilang jauh, saya sudah mati, saya itu jauh nenek lu gue bikin. Kenapa tau gak? Pak Ahok ini yang bikin orang suka merasa Pak Ahok itu terlalu keras tuh ini. Gak keras juga. Karena ada orang mengadu seperti itu, bukannya malah di... Nenek mana keras sih? Kalau bapak lu baru keras. Oh gitu, nenek lu tuh gak keras. Jadi sekarang gini, saya katakan, banyak orang harus kerja di mana? Di Papua, di Kalimantan, itu pulangnya itu 6 bulan sekali. Ada yang jadi TKI, TKW, setahun dua tahun baru pulang. Ini masih di Jakarta berlagu amat gitu loh. Banyak tinggal di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor. Itu lebih jauh. Itu saja kami berikan Mike Bus, cukup bayar Rp3.500. Sekarang pada terima kasih sama kita ya gak? Milih gue juga gak bisa, KTP-nya Tangerang, Bogor. Bukan semua pemilih. Pak Ahok, itu baru satu isu. Baru satu pak. Itu ada wali kota utara lagi tuh, catat mukanya tadi, cari tuh. Mana? Oh ada pak wali kota. Nanti gue jewer tuh orang, ngomong semarangan aja. Jangan-jangan itu TV diambil, ini mata naswani gak up to date. Apaan? Itu diambil rekaman tadi, jangan-jangan rekaman tadi tuh pas baru pindah hari pertama. Gak, baru kemarin diambilnya, baru kemarin. Pak, kalau baru kemarin tuh kurang aja, cari tuh. Jangan, Pak jangan dicari. Pak Ahok, jangan. Gak, salah Anda. Kita gak ampunin tuh orang, kau pengen tanya. Jangan dong Pak Ahok. Pak Ahok, ini pendendam. Pendendam. Kita bukan dendam. Justru Pak Ahok, kalau warga mengadu itu tuh harus diperkenalkan belas hati dong. Kok malah dicari dan diini? Saya ingin cari tau, siapa yang tidak melayani dia masuk sekolah. Siapa yang bersulit dia masuk sekolah. Baik. Jadi Pak, jadi... Jadi jangan memfitnah PNS tuh, PNS DKI sekarang itu 60% kerjanya bagus banget sekarang. Baik. Pak Ahok sebentar, sebentar Pak Ahok. Jadi saya mau pastikan, yang Bapak akan cari orang yang mempersulit, bukan warga yang mengadu. Dia harus ngomong sama kita, siapa. Oke. Kan dia punya SMS loh. Bukan warganya ya? Iya. Bukan warganya tapi orang yang mempersulit. Harus jelasin loh. Kita harus tanya sama dia. Siapa yang mempersulit? Kenapa? Karena kan dia punya SMS. Oke. Bisa lapor clue, bisa SMS. Jadi sebetulnya itu gak ada alasan. Warga itu gak lapor. Saya di kantor tiap pagi, setengah lapan, saya sengaja kasih empat set kursi. Untuk apa? Untuk warga yang tidak yakin, saya bisa mendengarkan keluhannya. Dia datang ketemu saya kok. Oke. Nah artinya apa? Gak ada alasan orang Jakarta. Jadi titip ya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dicari yang menyulitkan, tapi jangan menyulitkan warga yang mengadu. Janji ya Pak? Karena semua harus berada warga. Gak pertanyaan saya begini, pertanyaan saya. Kalau ternyata dia fitnah, ngapain? Fitnah? Mbak Nana gue jewer ya. Boleh. Boleh. Awas ya. Kalau di jewer doang mah, biasa di jewer. Pak Hock, itu soal relokasi. Soal penggusuran. Ada yang lain lagi. Yang juga... Tanya aja sepuasnya lah. Yang juga sangat sensitif. Tanya aja semua. Iya dong harus tanya-tanya. Pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Kayaknya gue di jebak nih malam ini. Soal reklamasi Pak Hock. Kemarin yang jelas teman-teman juga pasti sudah tahu ketika pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan... Pulo G itu tidak bisa direklamasi. Dicabut. Saya ingin tahu sikap Pak Hock sekarang. Akan terus reklamasi walaupun pengadilan sudah memutuskan itu melawan hukum, itu merusak lingkungan, itu hanya tidak ada kepentingan publik di situ. Itu semua dasar hukum yang disebutkan. Akan banding tidak Pak Hock? Kita akan banding. Kenapa? Karena dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram. Saya mau tanya, suruh dulu dia kalau tidak reklamasi, 50 tahun akan datang, kelaparan dunia. Karena tidak cukup tanah lagi. Kalau soal pelanggaran lingkungan, ya kita selesaikan secara teknis. Itu Korea Selatan membuat reklamasi di Semanggung. Itu untuk membuat padang, ladang gandum. Karena dia untuk mengantisipasi kekurangan makanan akan datang. Lalu Singapura reklamasi, Abu Dhabi reklamasi, Hongkong, China, Eropa, Belanda semua reklamasi. Jadi yang diributkan reklamasi lingkungan saat ini, sudah diributkan 50 tahun yang lalu di Belanda. Belanda sekarang hasil reklamasinya laut ditutup, jadi danau. Itu malahan semua flora, fauna di Afrika bisa ada ditemukan di Belanda hari ini. Sekarang mereka memuji-muji. Kita juga belum menutup laut, ini kan lagi pula itu semua hasil reklamasi, sertifikat punya DKI. Hampir 50% fasun-fasos. Yang bisa dijual 5% punya DKI. Lalu saya wajibkan 15% dari NJOP setiap penjualan buat bangun rusun di sana. Beresin tanggul. Supaya kalau orang miskin kerja di situ. Saya bilang sama mereka bos-bos, kamu bikin pulau reklamasi. Jual tanah begitu mahal. Kasih fasun-fasus ke DKI. Lalu pegawai anda mampu gak tinggal di pulau? Enggak. Saya bilang saya sih tidak mau orang dari Tangerang, tinggal Tangerang Bekasi Depok datang ke pulau. Nanti kami disuruh bangun kereta. Ini tanggul Jakarta itu mungkin butuh 75-80 triliun. Membuat tanggul 3,8 meter. Masa kita masih keluarin duit sendiri? Kenapa gak suruh mereka saja yang bangun? Itu pulau kalau sampai 10 tahun, 20 tahun penjualan lahan di atas lahan DKI. Dia mungkin serakasar bisa kontribusi di atas 150 triliun buat DKI. Jadi semua RRT selesai. Lebih baik uang APBD kita dipakai buat apa? Buat pendidikan, kesehatan, operasi pasar tiap hari, sembako, anak-anak kuliah, sediakan rumah susun subsidi. Lebih baik begitu. Ngapain kita ngabisin duit untuk infrastruktur? Itu yang saya katakan kebijakan menjual regulasi. Anda mengakui itu menjual regulasi? Iya dong, sekarang bisa contoh. Saya udah dapat 4 triliun ini, komitmen. Anda mau bikin bangunan 10 tingkat. Misalnya KLB ya, koifisien luas bangunan, tanah Anda 1 hektare berarti 10.000 meter persegi. Kalau KLB-nya 5, Anda berarti boleh bangun 50.000 meter. Kalau KLB mau jadi 10, Anda kan jadi 100.000 meter persegi. Enak aja lu naik jadi tambah 50.000. Mesti beli sama kita dong, ini kan tanah hayalan kita ya gak? Tanah Langit kan? Tanah Langit kan punya DKI, iya beli dong. Itu udah dapat 4 triliun gara-gara uang begitu. Lumayan. Pak Hock. Kenapa gak boleh gitu loh? Yang kemudian orang banyak... Kalau buat pribadi diem-diem gak ada yang tahu, gak ada yang protes. Gue bikin resmi gak marah-marah. Ah, ini gue orang Jakarta. Ah, ini dong. Pak Hock, kebijakan reklamasi itu memang pro kontra. Dan yang banyak muncul di publik adalah orang tidak tahu untuk apa sih reklamasi. Orang kemudian tidak tahu, yang mereka tahu adalah reklamasi, menguntungkan pengembang. Pak Hock kemudian disebut, Anda disebut memang, wah memang Ahok pro pengembang. Gubernurnya pengusaha. Gubernur Podomoro. Tadinya gak mau nyebut merek, cuma dia nyebut merek sendiri, yaudah biarin. Pak Hock. Orang kemudian dengan gamblang mengatakan, ya memang Anda pro pengusaha. Apa manfaatnya reklamasi untuk orang banyak? Harga tanahnya mahal sekali kok, tidak bisa dibeli. Kalau aku pro pengusaha, itu betul. Tapi aku juga pro rakyat. Karena tugas pejabat itu adalah pro semua rakyat. Yang miskin sampai pengusaha. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Kalau dalam hitungan, pengusaha mungkin dalam hati marah-marah sama saya. Tiba-tiba Anda satu pulau mesti kontribusi 2-3 triliun. Apa kamu gak marah? Tiba-tiba Anda mau bikin bangunan tambah lantai, kontribusi 800 miliar. Dulu pernah gak Anda dengar orang bangun gedung, tambah lantai lebih tinggi, kontribusi buat DKI 800 miliar. Ada gak dengar? Nah kamu kira semua izin gratis. Makanya saya katakan gak usah munafik deh. Saya bilang deh. Yang penting sekarang bagaimana saya membuat semua ini jadi resmi. Supaya siapa tahu saya gak bisa jadi gubernur lagi. Minimal siapapun jadi gubernur, tidak ada peluang mendapatkan uang yang tidak jelas seperti ini. Pak Hock, tadi Anda bilang menjual regulasi dan memang akhirnya banyak multi interpretasi atas apa yang dilakukan. Ada yang mengistilahkan barter. Kata kontribusi itu tidak sama dengan barter. Kalau barter itu sama-sama untung. Kalau kontribusi Anda nambah. Yang untung saya dapat kontribusi. Pemda gitu ya. Jadi kalau gunakan kata barter, apa itu memang barter menghilangkan 15 persen. Goblok banget ada sosma putri hilang. Itu aja. Bahwa sekarang itu perbedaan persepsi yang kemudian sekarang oleh KPK ditelisik. Makanya telisik-telisik aja gitu kan. Saya yakin KPK profesional kok. Kalau Anda bawa ke pengadilan pun itu semua berita acara pemeriksaan itu akan dibuka. Gak boleh ditutup. Makanya saya katakan saya percaya KPK profesional. Gak usah fitnah-fitnah orang macam-macam lah. Mau pakai jaket oranye kek. Padahal itu jaketnya gimana ya gak? Maksain doain lah. Ada yang kirim dukun lah. Macam-macam lah. Gak tau yang doain pakai jaket oranye mereka sendiri gitu loh. Pakai kualat loh. Bapak Ahok ini seperti tumbuhan yang cantik dan indah. Hanya ada beberapa daun yang terserang hama. Misalnya yang tidak saya setujui. Bukan berarti harus satu pohonnya dicabut. Tapi hanya dua itu aja yang saya tidak suka dan mungkin saya akan petir.